Intro Amarah Gibran Raka Buming lihat pihak tolak Israel dan akibatnya sangat patah. Seperti yang kita ketahui, PIPA telah membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Keputusan diambil usai pertemuan antara Presiden PIPA Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Doha, Qatar pada Rabu 29 Maret 2023. Pada tahun 2019 silam, Indonesia diberi mandat untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Turnamen ini sedianya digelar tahun 2021, namun mundur 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Turnamen ini sedianya digelar pada bulan Mei sampai Juni 2023 mendatang. Persiapan pun sudah dikenjot oleh pemerintah Indonesia, dan timnas Indonesia U20 juga sudah bersiap untuk tampil di turnamen akbar itu. Namun, semua usaha itu dipastikan sia-sia belaka, karena PIPA mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 dari Indonesia. Dalam situs resmi mereka, PIPA mengonfirmasi bahwa Piala Dunia U20 2023 resmi tidak digulirkan di Indonesia. PIPA menyebut penolakan atas keikut sertaan timnas Israel U20 di turnamen ini, menjadi salah satu penyebab PIPA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah. Hal itu pun yang membuat wali kota Surakarta Solo, Gibran Rakabuming, kesal terhadap kepala daerah yang menolak kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U20 Indonesia. Sehingga membuat posisi tuan rumah tidak bisa mengikuti ajang tersebut. Salah satu kepala daerah yang menolak, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang menolak tegas timnas Israel. Kekesalan Gibran itu disampaikan di DPR Solo. Gibran mengaku kesal karena PNU Piala Dunia U20 di Solo sudah dipersiapkan dengan susah payah, dan akhirnya tidak bisa dipakai akibat para penolak timnas Israel. Aku kalau mau protes sudah dari dulu, sesimpel itu. Ini PNU sudah jadi, anggaran sudah keluar, sini sudah capek semua. Setelah itu protes sekarang, sini sudah capek. Dan ternyata kejadian kan kita yang rugi. Tenaga dan pikiran untuk mempersiapkan ini semua. Akan tetapi hilang begitu saja, ujar Gibran Rakabuming. Selain itu, Gibran mengingatkan soal persetujuan menjadi tuan rumah yang sudah pernah ditandatangani pada 2021. Persetujuan ini ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah, yang wilayahnya dijadikan PNU Piala Dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.